Kitab Keluaran, Pasal 29 Pentah Bisan Harun dan Putra-Putranya Inilah upacara pentah Bisan Harun dan Putra-Putranya sebagai imam. Ambillah seekor sapi jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercacat jela. Roti tanpa ragi dan roti bundar manis yang diolah dengan minyak. Juga roti tipis kering tidak beragi yang dicucuri minyak. Roti yang bermacam-macam itu harus dibuat dari tepung gandum yang terbaik. Taruhlah roti-roti itu di dalam sebuah keranjang dan bawalah ke pintu masuk kemah pertemuan bersama-sama dengan sapi jantan dan kedua ekor domba jantan itu. Basuhlah Harun serta kedua orang putranya di pintu masuk dengan air. Lalu kenakan pakaian imam besar kepada Harun. Baju panjang, jubah ephod, juga baju ephod, tutup dada dan ikat pinggang. Kenakan pada kepalanya serban dengan patam emas itu. Kemudian ambillah minyak urapan dan tuangkan di atas kepalanya. Setelah itu pakaikan jubah kepada putra-putranya. Dengan ikat pinggang tenunan itu dan kenakan kerpus pada kepala mereka. Mereka akan memegang jabatan imam. Ketetapan ini berlaku sampai selama-lamanya. Demikianlah kamu harus mentah biskan Harun serta putra-putranya. Peraturan mengenai persembahan kurban. Bawalah sapi jantan itu ke depan kemah pertemuan. Harun dan putra-putranya harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala sapi itu. Lalu engkau harus menyembelih sapi jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu masuk kemah pertemuan. Ulaskan darahnya ke atas tanduk misbah dengan jari-jarimu dan siramkan sisanya pada bagian bawah misbah. Setelah itu ambillah semua lemak yang menutup isi perut sapi itu. Juga kandung empadunya serta kedua ginjal dengan lemaknya. Dan bakarlah di atas misbah. Kemudian bawalah dagingnya dengan kulit serta kotorannya keluar kemah. Dan bakarlah sebagai kurban penghapus dosa. Setelah itu harun dan putra-putranya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala salah seekor domba jantan pada waktu domba itu disembelih. Tampunglah darahnya dan percikkan ke atas misbah dan sekelilingnya. Penggal-penggallah domba jantan itu dan cucilah isi perutnya serta kaki-kakinya. Taruhlah semua itu di dekat kepala dan bagian-bagian lain tubuhnya. Lalu bakarlah semuanya di atas misbah sebagai kurban bakaran yang menyenangkan Tuhan. Kemudian ambillah domba jantan yang seekor lagi. Harun serta putra-putranya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu pada waktu domba itu disembelih. Tampunglah darahnya. Lalu ulaskan sedikit pada ujung telinga kanan harun serta putra-putranya dan di atas ibu jari tangan kanan serta ibu jari kaki kanan mereka. Percikkan sisanya ke atas misbah dan sekelilingnya. Karuklah sedikit darah dari misbah itu dan campurlah dengan minyak urapan. Lalu percikkan kepada harun serta putra-putranya dan pada pakaian mereka. Maka mereka serta pakaian mereka akan menjadi kudus bagi Tuhan. Kemudian ambillah lemak domba jantan itu. Ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perutnya. Juga kandung empedu serta kedua ginjal dengan lemaknya. Begitu pula paha kanannya. Karena domba itu untuk pentah bisan harun dan putra-putranya. Ambillah juga sekeping roti. Sebuah roti bundar dari adonan roti yang berminyak. Sebuah roti tipis kering dari keranjang roti-roti tidak beragi itu. Lalu letakkan di hadapan Tuhan. Taruhlah semuanya di atas telapak tangan harun serta putra-putranya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Sesudah itu ambillah roti itu dari tangan mereka dan bakarlah di atas misbah. Sebagai suatu kurban bakaran yang harum bagi Tuhan. Selanjutnya, ambillah dada domba pentah bisan harun itu untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan dan itu menjadi bagianmu. Berikan dada dan paha domba persembahan yang telah dikuduskan itu kepada harun dan putra-putranya. Bangsa Israel harus selalu memberikan bagian ini dari kurban pendamaian ataupun kurban syukur mereka sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Pakaian-pakaian harun yang dikuduskan itu harus disimpan bagi pentah bisan putranya yang akan menggantikan dia turun-temurun dalam upacara pengurapannya. Siapapun yang menjadi imam besar sesudah harun harus memakai pakaian-pakaian itu selama tujuh hari sebelum mulai melayani di kemah pertemuan dan tempat kudus. Ambilah domba jantan persembahan yang dipakai dalam upacara pentah bisan itu dan masaklah dagingnya di dalam suatu tempat yang kudus. Harun dan putra-putranya harus memakan daging itu, juga roti yang di dalam keranjang itu, di pintu kemah pertemuan. Hanya merekalah yang memakan semua yang dipakai untuk penebusan dalam upacara pentah bisan. Orang-orang biasa tidak boleh memakannya karena semua itu telah dipisahkan dan kudus. Apabila ada daging atau roti yang tertinggal sampai pagi, bakarlah. Jangan dimakan lagi karena semua itu kudus. Beginilah caranya engkau mentah biskan harun serta putra-putranya bagi jabatan mereka itu. Pentah bisan itu harus berlangsung selama tujuh hari. Setiap hari engkau harus mempersembahkan seekor sapi jantan yang muda sebagai kurban penghapus dosa. Sesudah itu, sucikan mezbah itu dengan mengadakan penebusan baginya dan tuangkan minyak zaitun ke atasnya untuk menguduskannya. Buatlah penebusan bagi mezbah itu dan kuduskanlah bagi Allah setiap hari selama tujuh hari. Maka mezbah itu akan menjadi sangat kudus. Sehingga apapun yang menyentuhnya akan menjadi kudus. Persembahan kurban tiap-tiap hari Persembahkanlah dua ekor anak domba berumur setahun di atas mezbah itu tiap-tiap hari. Seekor pada pagi hari dan seekor lagi pada sore hari. Bersamaan dengan itu, persembahkan juga sepersepuluh eva atau 3,6 liter tepung terbaik yang dicampur dengan seperempat hin atau 1,5 liter minyak tumbuk atau zaitun. Juga seperempat hin anggur untuk kurban curahan. Persembahkanlah anak domba yang seekor lagi pada sore hari dengan tepung dan curahan anggur itu sama seperti pada pagi hari sebagai kurban api-apian yang harum bagi Tuhan. Itulah persembahan yang harus diadakan terus-menerus tiap-tiap hari pada pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Karena di situ, aku akan menemui engkau dan berbicara dengan engkau. Disitulah aku akan menjumpai orang-orang Israel dan kemah pertemuan itu akan menjadi kudus oleh kemuliaanku. Ya, aku akan menguduskan kemah pertemuan serta mezbah itu. Juga Harun serta putra-putranya yang melayani aku sebagai imam-imam. Aku akan tinggal di antara bangsa Israel dan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Aku membawa mereka keluar dari Mesir supaya aku dapat tinggal di antara mereka. Akulah Yahweh, Tuhan Allah mereka.